Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Bagaimana kabar anak-anakku semua di rumah? Insyaallah dalam keadaan sehat Walafiat Amin ya rabbal alamin Anak-anakku semua Hari ini bersama Ustadz Puji Kita akan belajar matematika asik Yaitu terkait dengan Sifat komutatif Nah apa ya yang dimaksud dengan sifat komutatif? Langsung yuk kita belajar bersama Kalian perhatikan papan yang sudah ada di Samping Ustadz Muji ini Sifat komutatif anandakku Itu disebut juga dengan sifat pertukaran Ingat gak pertukaran itu? Pertukaran itu kalau ada Suatu di depan Ditukar di belakang Yang di belakang bisa ditukar di depan Nah itu namanya pertukaran Dan ini bisa kita masukkan dalam Operasi hitung Bilangan campuran Ingat Dalam sifat komutatif Hanya berlaku pada Operasi hitung Penjumplahan Dan Operasi hitung Perkalian Diingat-ingat ya Hanya pada penjumplahan Dan juga perkalian saja Nah anandakku sekarang Kita akan belajar tentang Sifat komutatif Pada operasi hitung Penjumplahan Diingat ya Komutatif ini hanya berlaku pada penjumplahan Dan perkalian Sekarang pada penjumplahan Akan mendapatkan sebuah rumus A Ditambah B Sama dengan Karena pertukaran Berarti ditukar anandakku semua B Ditambah A Ingat ya A Ditambah B Sama dengan B Ditambah A Ditukar tempatnya Nah sekarang Ustadz Muji akan jelaskan Terkait dengan Contoh operasi hitung Penjumplahan Pada sifat Komutatif Yang pertama Kalian bisa perhatikan 5 Ditambah 4 Sama dengan Nah disini ingat Kalau Ustadz Muji ada Titik-titik Ditambah 5 Kalian perhatikan 5 Ditambah 4 Sama dengan Titik-titik-titik Ditambah 5 Angka yang tidak ada Angka berapa ya anandakku Kita tandai 5 Ada Di sebelah kiri Ada 5 4 Ada Di sebelah kiri 4 tidak ada Berarti Secara otomatis Disini ada Angka 4 Ingat Posisinya jadi bertukar 5 nya di depan Ditambah 4 Jadi bertukar 4 ditambah 5 Ingat Angka yang hilang Itu nanti Kita tambahkan Oke Sekarang Contoh berikutnya Kalian bisa perhatikan Disini Ustadz Muji ada Angka Misal disini Adalah Angka 10 Ditambah Titik-titik Sama dengan Perhatikan lagi Disini Ustadz Muji Akan nuliskan Ada Ternyata Ada 7 Ditambah Titik-titik Ingat Anandaku Contoh yang terakhir Nomor 3 Ustadz Muji ada Permisalan N Ditambah 8 Sama dengan Perhatikan disini 8 Disini Ternyata adalah Angka 2 Berarti N disini Jumlahnya ada Senilai Angka 2 Seperti ini Anandaku semua Pahamkan Selanjutnya Selanjutnya Setelah penjumlahan Sifat Komutatif ini Berlaku pada Sifat Pada Bilangan Perkalian Atau Operasi Hitung Perkalian Nah Dalam Perkalian ini Kita akan Menurunkan Atau Mendapatkan Sebuah Rumus A Dikali B Sama Dengan B Dikali A Ingat Ingat ya A Dikali B Sama dengan B Dikali A Bertukar Tempat Karena Pengutatif Adalah Pertukaran Ustadz Bunja akan Kasih contoh Biar kalian Lebih memahiminya Contoh pertama 3 Dikali 2 Sama Dengan Senilai Dengan Kita balik 2 Dikali 3 3 Ada Disini 2 Disini Juga Ada 2 Cuma Tempatnya Saja Yang Bertukar Sekarang Nomor 2 Perhatikan Disini Titik Titik Dikali 5 Sama Dengan 5 Dikali 4 Nah Angka Yang Kosong Disini Kita Pada Sebelah Kiri Ada 5 Ternyata Kanannya Juga Ada 5 Angka 4 Ternyata Disini Belum Ada Angka 4 Berarti Secara Otomatis Ini Nilainya Ada 4 4 Dikali 5 Sama Dengan 5 Dikali 4 Ditukar Saja Perhatikan Contoh Terakhir N Dikali 10 Sama Dengan Perhatikan 10 Dikali 2 Kira Kira Jumlah N itu Senilai Berapa Ya Nak Kita Akan Lihat Sama Sama N Disini Anandaku Kita Lihat Sebelah Kiri 10 Dikali 2 Sebelah Kanan Angka 10 Ternyata Sudah Ada Yang Belum Ada Angka 2 Berarti N Disini Senilai Angka 2 Paham Dari Sini Anandaku Semua Itulah Tadi Sifat Komutatif Pada Operasi Hitung Penjumlahan Dan Perkalian Semangat Belajar Di rumahnya Ya Jangan Lupa Jaga Kesehatan Jangan Lupa Pakai Masker Dan Sering Cuci Tangan Pakai Sabun Ustaz Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh